Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gujil Channel semoga semua sehat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 12 yaitu matematika kurikulum murdeka yang kita akan bahas adalah bab 3 tentang kombinatorik yaitu dilatihan 3.4 halaman 117 inilah halaman 117 latihan 3.4 yang kita akan bahas adalah nomor 1 dan nomor 2 nomor 1 terdapat satu keluarga yaitu ayah ibu dan tiga anak pada bulan April ibu lahir seberapa besar kemungkinan anggota keluarga lainnya juga lahir di bulan April juga kita jawab di sini peluang semua orang terlahir di bulan April itu adalah 1 per 12 karena dalam satu tahun ada 12 bulan itu peluangnya sama yaitu 1 per 12 kemudian ada dua kemungkinan kejadian yang terjadi misalnya kejadian kejadian A misalnya lahirnya ibu dan ayah di bulan April sedangkan kejadian B yaitu lahirnya ibu dan seorang anaknya di bulan April berarti untuk mencari peluang kejadian A itu sama dengan 1 per 12 dikali dengan 1 per 12 sama dengan 1 per 144 sedangkan untuk mencari kejadian peluang B yaitu sama dengan 1 per 12 kali 3 per 12 karena di sini ada 3 anak sama dengan 3 per 144 sehingga untuk mencari peluang tepat untuk satu anggota keluarga lain yang lahir di bulan April adalah peluang kejadian A ditambah dengan PB sama dengan 1 per 144 ditambah 3 per 144 sama dengan 4 per 144 disederhanakan masing-masing dibagi 4 1 per 36 jadi inilah peluang untuk pertanyaan nomor 1 dua ayo berpikir kreatif rombongan Indonesia pada tahun 2022 akan mengirim delegasi untuk tingkat SMA di Internasional Matematik Olimpik disingkat IMO terdapat siswa sekolah menengah yang disiapkan terdiri dari 6 siswa bidang aljabar dan 4 siswa bidang komputasi selanjutnya harus dipilih secara acak dari 10 kandidat yang ada dan berapakah kemungkinan peluang terpilih dari delegasi IMO tersebut terdiri dari 2 siswa aljabar dan 1 siswa komputasi kita jawab disini kita lihat soal di atas ini adalah soal menyangkut kombinasi sehingga kita jawab semua kombinasi 3 siswa dari 10 siswa yang mungkin adalah sebanyak 10 C3 ini artinya 10 faktorial dibagi dengan 10 kurang 3 faktorial dikali dengan 3 faktorial kita selesaikan ini 10 kurang 3 jadi tetap 10 faktorial di atas dibagi dengan 10 kurang 3 itu 7 faktorial dikali dengan 3 faktorial cara kerjanya ini 10 faktorial ini kan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai dengan kali 1 begitu juga ini 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 namun kita cara kerjanya cukup kita sederhanakan kita kali 10 faktorial ini sampai dengan di 7 faktorial jadi di atas kita kali 10 kali 9 kali 8 sedangkan 7 ini kita hentikan karena kita bagi dengan 7 faktorial di bawah sebenarnya di sini kali lagi 7 faktorial lalu kita hapus ini karena 7 faktorial bagi 7 faktorial kan 1 nah sekarang kita hentikan sampai dengan perkalian 8 lalu kita bagi dengan ini 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1 lalu kita sederhanakan ini kita bisa kali 10 10 ini sederhanakan lagi lalu kita kali ini kita bagi ini 9 9 bagi 3 adalah 3 kali 3 kemudian 8 bagi 2 4 kali 4 hasilnya 120 sederhanakan banyaknya kombinasi 2 siswa dari bidang aljabar dan 1 siswa dari bidang komputasi adalah sebanyak 6 C2 6 kombinasi 2 kali dengan 4 kombinasi 1 kita kerjakan satu-satu ini ini dulu ini artinya kita tulis di atas 6 faktorial kita bagi ini 6 kurang 2 faktorial kita kali dengan ini 2 faktorial lalu kita kali ini kali ini dengan ini lagi 4 faktorial kita tulis di atas lalu bagi dengan 4 kurang 1 faktorial dikali dengan 1 faktorial disini kita ganti dengan 1 jadi hasilnya ini kita selesaikan dulu ini 6 faktorial 6 kurang 2 sama dengan 4 faktorial dikali dengan 2 ini kali ini lagi 4 faktorial dibagi dengan 4 kurang 1 sama dengan 3 faktorial kali 1 faktorial jadi ini 1 ini bukannya 2 karena ini diambil dari ini kita selesaikan sekarang kita selesaikan 6 faktorial di atas ini kita kalikan sampai dengan perkalian 6 kali 5 kita tidak perlu dilanjutkan dengan kali 4 karena di bawah ini kita bagi dengan 4 faktorial nah jadi di atas tulis 6 kali 5 4 faktorialnya disini tidak perlu dilanjutkan karena kita bagi dengan yang di bawah kemudian yang disini 4 faktorial berarti kali 4 kita tidak perlu dilanjutkan kali 3 karena disini di bawah kita bagi dengan 3 faktorial dibagi yang kita bagi tinggal ini 2 faktorial sama dengan 2 kali 1 dan ini 1 faktorial sama dengan kali 1 kita bagi ini 6 bagi 2 sama dengan 3 dikali dengan 5 dikali dengan 4 yaitu dapat 60 sehingga dengan demikian peluang terpilihnya delegasi IMO yang terdiri dari 2 bidang aljabar dan 1 dari bidang komputasi ini adalah kombinasi 6 2 atau 6 C 2 dikali dengan 4 C 1 bagi dengan 10 C 3 ini sama dengan hasilnya adalah 60 bagi dengan ini hasilnya adalah 120 lalu kita sederhanakan hapus 0 masing-masing bagi 6 bagi 6 sama dengan 1 per 2 inilah peluangnya itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh